Intro Kembali lagi bersama kami di Newsline Dan kali ini kita mau bahas trending yang juga sedang ramai pencariannya yaitu terkait TPPO Jadi Direkturat Tindak Pidana Umum Mbak Reskrim Polri ini mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ya Dengan modus program magang mahasiswa di Jerman atau Verenjob Jadi ada 1047 mahasiswa dari 33 kampus yang ternyata jadi korban Betul, banyak sekali ada 1047 orang yang tersebar di beberapa kampus Kemudian ada 5 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kita review lagi Yang pertama ada SS yaitu berusia 65 tahun merupakan seorang guru besar dari Universitas Jambi Kemudian ada MZ, kemudian ada A alias AE, ada ER alias EW dan juga AJ Dan dua tersangka yaitu ER alias EW dan A alias AE Kini masuk dalam daftar pencarian orang atau TPPO karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Polri Nah koordinasi ini terkait akan dilakukan dengan Dave Hook Binter Polri untuk menerbitkan Red Notice ya Jadi Direktur Tindak Pindada Umum Mbak Reskrim menjelaskan peran-peran dari para tersangka Ini diantaranya tersangka utama nih ya SS perannya membuat program ini seolah-olah sebagai program merdeka belajar kampus merdeka Kemudian SS juga disebut mensosialisasikan program ini, program job magang gitu Dan menjanjikan program ini merupakan program unggulan untuk para mahasiswa Dan menjanjikan bahwa pengalaman program varian job bisa dikonversikan menjadi 20 sistem kredit semester Jadi banyak sekali yang dijanjikan oleh SS ini, gimana gak tertarik ya mahasiswanya ya Jadi tergiur ya, siapa nanti pertanyaannya mahasiswanya udah tergiur nih Tapi kok kampusnya bisa kecolongan begitu ya Padahal kalau kita tahu nih program varian job ini Pak Mirsa Itu memang program dari pemerintah Jerman Program yang memang sudah ada dan program resmi yang diperuntukkan untuk mereka-mereka Yang ingin sebenarnya mencari pekerjaan dalam jangka waktu sekitar 3 bulan atau 90 hari maksimal Dan ini memang pekerjaan-pekerjaan yang pekerja paru waktu Misalnya seperti cuci piring, kemudian pekerjaan yang mengangkat-ngangkat misalnya Atau pekerjaan yang di eksibisi begitu ya Nah itu memang pekerjaan-pekerjaannya jenis seperti itu Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan akademik Nah kemudian ini programnya bisa masuk di Indonesia Dan ada 33 kampus atau universitas yang kemudian menurut banyak netizen Atau menurut banyak masyarakat kok tidak mengetahui program ini secara jelas Artinya kan disini ada sistem yang lemah Sistem tracking yang lemah terkait dengan program ini Nah ternyata memang juga hasil pengusutan gitu ya Yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait Di antara pihak kepolisian Program varian job ini bukan bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka Jadi tidak ada begitu Kemenaker juga menyebut varian job tidak memenuhi kriteria magang di luar negeri Yang tadinya sudah di-bless gitu ya ke kampus-kampus ini begitu Nah kemudian Anda pernah nggak ya ada mahasiswa gitu ya yang mungkin punya pengalaman seperti ini juga Boleh bisa sharing-sharing ke kita disini Kemudian SS ini diseret dalam kasus ini sebab disebut-sebut sebagai sosok yang melobi puluhan kampus Agar mengikuti mahasiswa ke program varian job Ya ini kalau kita lihat juga ya varian job ini pada saat kemarin beberapa mahasiswa sudah berhasil diwawancara oleh Metro TV Mereka tuh hari pertama sampai ke bandara itu dari Universitas Jambi saya ingat sekali Bahkan mereka sampai dengan disana itu ketika disana ditelantarkan Jadi mereka terlantar itu kurang lebih pada saat sampai dan mereka dikeluarin atau di remove dari grup Yang memang sudah dibuat dari pada saat di Indonesia Jadi kebayangkan Naila kebingungan mereka ini mereka harus kemana Mereka harus menuju kemana Sampai akhirnya ada lagi dari pihak sana yang menawarkan untuk mereka magang itu Mengkontak mereka dan membuat grup baru lagi jadi mereka di remote by grup Nah baru deh mereka itu naik ke bus begitu ya atau naik transportasi menuju ke tempat mereka masing-masing Dan ternyata disana itu mereka ditawarin kontrak Kontrak kerja dan berbahasa Jerman Bukan berbahasa yang mereka mengerti Dan mereka dibaksa untuk langsung menandatangani Yang isi kontraknya kita tidak bisa tahu karena itu bukan berbahasa Inggris misalnya Atau berbahasa Indonesia gitu Ketidaktahuan yang kemudian dikemas demikian rupa sehingga akhirnya merasa seperti dijebak gitu ya Ketika sampai sana tidak tahu pekerjaannya apa harus disuruh tari tangan dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai ya dengan instruksi di awalnya Nah mengenai hal ini nih Jason dan juga pemirsa rektor Universitas Jambi sudah buka suara Bahwa guru besar atau SS yang diduga terlibat dalam kasus ini dan menjadi dalang untuk mensosialisasikan ke kampus-kampus lain Ini ternyata guru besar ini tidak aktif lagi ya dan sedang melakukan proses pindah ke perguruan tinggi lain begitu Nah dalam kegiatan magang ke Jerman guru besar tersebut tidak bertindak sebagai perwakilan Universitas Jambi Namun sebagai perwakilan PTSHB itu kalau kata rektor dari Universitas Jambi Jadi sudah tidak aktif dan sedang proses untuk pindah Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Ya ini tentunya menjadi catatan tersendiri Artinya memang dari Kemendik Putri Ustek kemudian sampai ke kampus-kampus harus benar-benar screening Karena ini sampai kebobolan ibaratnya 33 kampus kok sampai tidak bisa mengetahui adanya program sejenis ini Ini sebenarnya kan titik permasalahannya adalah ini programnya sudah resmi ada nih di Jerman begitu ya Haruslah kan ada riset yang lebih mendalam soal program ini sehingga kemudian tidak terjebak mahasiswa-mahasiswanya dikirimkan begitu Dan berikut ini kita juga akan melihat pernyataan dari Menko Polhukam dari Hadi Cahayanto yang akan membentuk dan juga memimpin tim khusus untuk menangani mahasiswa Indonesia korban magang bodong di Jerman Dan tim khusus tersebut terdiri dari unsur dirjen Diktristek, Bariskin Polri dan Kementerian Luar Negeri Nah Hadi ini menuturkan pihaknya akan mendalami bagaimana proses pengiriman mahasiswa tersebut dan mencatat kurang lebih sebanyak 1.900 mahasiswa tersangkut kasus TPPO Kita dengarkan bersama pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahayanto Dirjen Diktir pasti hadir ya Kemudian di Polri, Baris Krim Kemudian dari Kemenlu Ya nanti saya pimpin sendiri Ya ya sekiranya kita bisa menentukan langkah Ini aja sudah kita terus langsung secara informal terus koordinasi Baik Diktir ya Baik dengan Kementerian Luar Negeri Baik dengan Baris Krim Nanti baru kita tentukan, kita identifikasi masalahnya Ya doakan Baik kita juga akan menghadirkan statement atau pernyataan dari Rektor Universitas Jambi terkait dengan polemik dari Magang Bodong Yang kemudian diikuti oleh sejumlah mahasiswanya yang berakan juga ke Jerman Memang statusnya sebagai guru besar Universitas Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Namun sudah lama beliau berkegiatan di Jakarta Artinya tidak melakukan kegiatan secara aktif di Universitas Nah oleh karena itu juga saya sudah mendapatkan laporan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nah selanjutnya terkait dengan peran beliau pada program ini Bahwa beliau sesungguhnya tidak atas nama dosen Universitas Jambi Tetapi beliau bersama membawa dan mendampingi perusahaan yang Perusahaan SHB, PT SHB dan CPG Ya walaupun memang sudah tidak aktif Tapi ini mencoreng gitu ya nama dari Civitas Akademika sebagai seorang guru besar Kok malah melakukan tindakan TPPO seperti ini ya Sangat disayangkan dan tentu perlu menjadi perhatian semua pihak Ya dan yang disayangkan juga adalah ketika masalah ini itu muncul di tahun 2023 Itu karena ada laporan yang sampai ke KBRI di Jerman Dari mahasiswa yang mengeluhkan bahwa terkait dengan program ini Adanya kesalahan prosedural begitu Nah kesalahan prosedurnya Proseduralnya yang paling nyata adalah Ketika memang dalam perjanjian itu ternyata ada gaji yang harus dibayarkan Tapi gaji yang dibayarkan itu adalah Sebenarnya uang yang sudah ditalangi oleh mahasiswa Jadi gini Nailah mereka itu pada saat berangkat itu Mereka itu harus membayar uang pendaftaran Sekitar sekian ratus ribu Kemudian mereka harus membayarkan dana talangan Itu sekitar 20-30 juta Range-nya segitu Dan kemudian dalam perjanjiannya itu nanti akan dibayarkan di uang gaji mereka Jadi kan sebenarnya disini kita sudah melihat ada indikasi Bahwa ada kesalahan prosedural Ada kemudian indikasi ini bukan program agang Tapi ini program bekerja Ini yang kemudian disayangkan kok tidak jeli begitu ya Kampus melihat adanya perjanjian seperti ini Apalagi kampus itu sudah melakukan MOU Dan tidak sesuai juga ya Upah ataupun yang seharusnya mereka terima Begitu dengan keterlambatan penalangan di awal itu tadi Nah coba ya kita akan lihat tanggapan dari para warganet Nyimak dari kasus TPPO Salah satunya yang melibatkan mahasiswa unja Ini yang pertama kita lihat dari akun X Dari at Jeffrey Papi XX Setingkat universitas bisa melakukan kesalahan yang fatal begini Merupakan bukti bahwa universitas hanya demi pendaftaran mahasiswa Yang baru meningkat kaedah-kaedah yang penting dilupakan Dari Edmurul Haskian Ya Allah serem didagangkan hati-hati banget ini mah katanya Perlu jadi perhatian ya sebagai mahasiswa juga Harus riset-riset lagi Harus tahu dan programnya seperti apa nantinya Kita lihat lagi ini dari at RezarexX Temanku banyak nih yang kena oh ya parahnya temanku yang gampang sakit Malah ditempatin di gudang ekspedisi Ikut angkut-angkut barang gitu ya Udah feeling sih katanya Susah banget mereka dijanjiin bakal balik modal dua kali lipat Modalnya cuma visa dan biaya hidup di sana Tapi kata temannya ada yang gajinya masih di hold juga Bahkan tidak dibayarkan Kemudian ada IU sekian Niat kampusnya baik karena cari tempat magang emang gak mudah Apalagi makin di Jerman difasilitasi dan bisa bayar belakangan dipotong gaji Sayang mereka gak melakukan due diligence Kerjanya apa? Kualitas hidup di sana pun gimana? Itu juga yang menjadi pertanyaan Nah itu juga harus di dalam ya sebelum berangkat Ini dari at Rezman Ham XXX Semakin marak aja nih yang alibi program-program ke luar negeri Baik magang, liburan, ataupun bekerja Katanya benar-benar harus melek informasi Setuju? Komen-komen yang positif disampaikan oleh warganet Ini semoga bisa menjadi perhatian kita bersama ya Dan juga segera dituntaskan tidak ada lagi kasus dari TPPO ini Yang melibatkan institusi pendidikan Karena sangat disayangkan ada 1047 Yang kemudian tercatat ini Bahkan sudah berangkat ke Jerman Dan menjadi korban dalam program magang yang Ya bisa dikatakan fiktif ini ya Karena bukan sebenarnya atau sepenuhnya adalah program magang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!